Pada skrim Polri amankan 1.300 dokumen para jemah umroh di kantor First Travel di jalan radar Auri, Cimagis, Depok, Sabtu malam. Dokumen-dokumen tersebut didata sebagai barang bukti atas kasus yang membelit piro perjalanan umroh First Travel. Banyaknya dokumen calon jemah umroh yang terlantar jadi kendala polisi untuk menginventaris dokumen. Setidaknya ada 35.000 jemah umroh yang belum diberangkatkan oleh First Travel ke Tanah Suci. Caranya minggu pagi penggeledahan akan kembali dilanjutkan. Kita hari ini masih mau menginventarisir data-data yang ada di sini sama barang-barang yang akan kita lakukan. Dan ini belum selesai, besoknya kita lanjutkan karena lebih banyak data yang harus kita ambil. Data-data apa saja yang diambil Pak tadi Pak? Ya macam-macam dari password manifest dan data jumlah jamaah. Karena lagi banyaknya data itu kita kesulitan untuk ini, tapi kita banyak bantuan dari staff. Sabtu sore pihak perusahaan Krakatau Shipyard dan Kementerian Perhubungan mendatangi keluarga korban tewas insiden meledaknya kapal kendaga Nusantara 14. Pihak perusahaan memberi santunan sebesar 50 juta rupiah. Pihak perusahaan memastikan sudah menerapkan standar keselamatan bagi para karyawannya pada saat terjadi ledakan. Sebelumnya pada Sabtu siang, tim Inafis Polda Banten dan Buslap 4 Polri mendatangi lokasi ledakan di galangan kapal PT Krakatau Shipyard di Pulau Ampel Serang, Banten. Petugas gabungan ini melakukan olah TKP lanjutan. Usai olah TKP selama 3 jam pihak kepolisian memastikan ledakan terjadi sesuai dengan dugaan awal, yaitu akibat kebocoran tabung gas. Ini poslap 4 Mabes Polri untuk sementara ini, sementara dari pemeriksaan awal itu penyebabnya diduga itu adanya kebocoran gas itu yang mengisi ruang sehingga menjadi jenuh, dari kalau bahasanya itu menjadi jenuh. Kemudian ada pemicu, pemicu dalam hal ini diduga kuat itu dari listrik, adanya sumber api dari listrik. Kapal kendagaan Nusantara 14 meledak pada Jumat pagi. Selain merusak kapal, ledakan yang terjadi pada Jumat pagi tersebut akibatkan 5 orang pekerja tewas dan 3 pekerja luka-luka.